Terima kasih. Jadi setengah dikali kerapatan udara, dikali kecepatan pesawat dikuadratkan, dikali luas sayap atau tepatnya luas proyeksi bidang sayap, luas proyeksi sayap di bidang datar, kemudian dikali CL, coefficient lift. Nah, S itu kalau semakin besar luas sayapnya, maka liftnya semakin besar. Jadi kenapa ada B-plane, kenapa ada Tri-plane, tidak lain adalah supaya luas sayapnya atau luas proyeksi sayapnya itu semakin besar. Dengan demikian liftnya semakin besar. Karena ingat tadi kan dikatakan engine-nya di awal itu masih engine yang kecepatan, thrustnya yang tidak terlalu besar, sehingga pesawat tidak mungkin menambah V yang lebih besar. Jadi yang bisa dilakukan adalah memperbesar S, memperbesar luas sayap. Tetapi seperti yang tadi sudah disampaikan, di sini ada, kelihatan sekali ini ada struktur yang menghubungkan sayap atas, tengah, dan bawah, kita sebut strut, kemudian di sini ada kabel-kabel baja untuk menahan supaya struktur ini rigid. Nah, itu semua kan menambahin drag. Pesawatnya semakin cepat, tentu saja mengharapkan dragnya sekecil mungkin. Sehingga nanti yang paling ideal tentu saja yang bentuknya seperti ini, monoplane. Jadi bidang sehatnya cukup satu. S-nya berkurang, betul. Tetapi kan V-nya sudah besar. Kenapa? Karena engine-nya sudah kuat, daya dorongnya, sehingga pesawat melaju dengan lebih kencang. Sehingga V-nya besar. V-nya, jangan lupa, kecepatan pesawat adalah dikuadratkan untuk rumus lift. Jadi setengah Rho, V kuadrat. Jadi kalau pesawatnya makin kencang, dikuadratkan, tentu saja liftnya semakin besar. Oke, baik. Kita balik lagi ke cerita yang awal tadi. Kemudian dikatakan di sini ada pesawat Ampibi yang terbang dari permukaan air. Ini lambungnya sudah menggunakan konsep semi-monocoque. Monocoque itu adalah bahasa Perancis yang pengertiannya adalah single cell. Jadi, kamu ingat saja telur, telur itu kan ya sudah, strukturnya cuma struktur langkah telur saja, tidak ada penguatnya. Itu sudah bisa menahan isi telur di dalamnya. Oke. Nah, penggunaan semi-monocoque itu mulai diterapkan di pesawat ini. Kurtis HS-2L. Ini pesawat terbangnya dari permukaan air. Oke, lanjut. Ini ada pesawat The Heavy Line Mosquito. Itu dikatakan sebagai pesawat yang pertama kali menggunakan komposit. maksudnya di sini adalah pesawat sipil. Kalau pesawat tempurnya kan F-14, Tomcat. Pesawat Mosquito ini, dia wing-nya, sorry, di fuselage-nya dia menggunakan bentuk sarang lebah, honeycomb. Kalian ingat, bentuk sarang lebah itu heksagonal, oke. Kemudian nanti ditutup di sisi bawah dan sisi atasnya dengan skin. Dan itu menjadi, yang dikatakan di sini sebagai foam, yang dipakai di fuselage. Kemudian foto yang sebelah kanannya, itu adalah pesawat yang semuanya sudah menggunakan komposit. Itu pesawat Cessna Citation Mustang. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Bapak, Bapak, saya yang bertanya, Pak. Silahkan. Kalau misalnya di yang semua komposit itu, apakah termasuk, apa? Apakah benar-benar tidak digunakan aluminium sama sekali, Pak? Oke. Aluminiumnya masih ada. Sebentar. Masih ada beberapa yang dipakai. Jadi, kayak misalnya di tempat-tempat tertentu, penggunaan aluminium misalnya kayak di sini nih, di leading edge itu biasanya masih menggunakan aluminium, baik di wing maupun di horizontal stabilizer. Oke. Karena di situ kan rentan dengan tabrakan burung. Blood strike. Nah, tabrakan burung itu bisa menyebabkan kalau pie komposit, ini rusak. Kita nyebutnya penyok begitu ya. Kalau udah penyok, akan aliran udaranya terganggu, dan itu tidak sesuai lagi prestasi terbangnya seperti yang diharapkan. Ada penggunaan titanium. Jadi, setelah penggunaan aluminium paduan, orang juga mulai bergerak ke penggunaan titanium, terutama di daerah yang panasnya tinggi, yaitu di daerah engine. Oke, tepatnya di turbine. Turbine itu di belakang sini, di belakang ruang bakar. Itu kan tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi, maka dibutuhkan material yang kuat terhadap tekanan dan temperatur tinggi. Dalam hal ini, titanium. Kemudian orang juga, akhirnya mulai juga penggunaan keramik, karena keramik itu tahan panas, seperti itu. Sementara untuk landing gear, sampai saat-saat yang modern pun masih menggunakan steel atau baja. Oke, baja. Paduan antara besi karbon, gitu. FA3C, seperti itu. Oke. Baik, ini cerita awal banget yang kita pernah sampaikan di depan, di pertemuan awal. Jadi, yang sebelah kiri itu kita nyebutnya sebagai lighter than the air, lebih ringan dari udara. Lighter than the air vehicle, atau bahasa Indonesia-nya wahana terbang yang lebih ringan dari udara. Karena di dalamnya diisi gas yang lebih ringan dari udara. Dan ingat, ini menggunakan hukum Archimedes. Kemudian yang sebelah kanan ini, dia adalah glider. Ingat, di sini tidak ada engine. Jadi, dia ditarik sampai ke atas, kemudian setelah itu dilepas dan dia terbang layang, seperti itu. Jadi, ini mirip yang dilakukan oleh Lilienthal di awal masa penerbangan manusia. Jadi, hanya benar-benar menggunakan efek gravitasi dan penggunaan sayap, sehingga dia bisa berlama-lama di udara. Kemudian ini rotary wing. Ingat, sebenarnya rotor ini tidak lain adalah sayap, karena bentuknya adalah airfoil juga, profilnya, kemudian dia berputar. Dan ini tentu saja adalah fixed wing. Kemudian, tadi yang B-plane, B-plane sudah saya sampaikan. Kemudian, ini komponen pesawat, saya sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan awal, ada komponen-komponen utama, yaitu yang ini, fuselage. Dari mulai depan sini sampai ke belakang, ke tail boom istilahnya. Kemudian, penghasil gaya angkat adalah sayap. Lalu, untuk pengendalian, menggunakan vertical tail dan horizontal tail. Saya koleksi, untuk keselabilan, maka ada vertical dan horizontal tail. Nah, pada horizontal itu ada elevator, pada vertical tail itu ada rudder untuk pengendalian, atau flight control surfaces, bidang-bidang kendali terbang. Sedangkan di sayap, inilah ada aileron dan ada flat. Kemudian, ada engine, atau power plant, lalu ada tentu saja landing gear, seperti itu. Itu ciri-ciri pesawat modern. Nah, struktur dari pesawat ini, dia harus dapat menahan tegangan. Dikatakan di sini ada lima jenis tegangan. Oke, paling mudah tentu saja lihat saja gambarnya. Jadi, gambar A itu adalah tegangan tarik, tension. Kemudian, gambar B ini adalah tegangan tekan, atau compression. Kemudian, C adalah tegangan puntir, atau torsional. Kemudian, D ini adalah tegangan geser, atau share. Ingat, untuk kasus share, itu melibatkan dua permukaan. Permukaan atas dan bawah, itu bergerak pada arah yang berbeda. Oke, maka disambungannya ini akan terjadi share. Tegangan geser. Lalu, yang kelima adalah banding. Oke, tegangan tekuk. Nah, banding ini, kalau kita lihat lebih detail, tentu saja ada dua jenis. Yang bagian atas, yang melengkung lebih, apa namanya, lebih jauh, itu mengalami tension. Dan, sedangkan sisi yang bagian bawah, tentu saja mendapat compression. Jadi, yang bagian atasnya mendapat tegangan tarik, sedangkan yang bawah mendapat tegangan tekan. Kombinasi itu yang disebut sebagai banding. Pesawat mengalami kelima jenis tegangan ini. Dan, itu harus disimulasikan. Oke, kalau kalian perhatikan di video di channel yang saya berikan link-nya, di situ ditunjakan bagaimana pengujian, apa namanya, tayap ditarik di ujungnya sampai mencari nilai kritisnya sampai pada tegangan berapa. Jadi, itu mensimulasikan kalau pesawat sedang terbang di udara, dia mendapat tekanan udara, dari tekanan itu nanti timbul gaya, gaya aerodinamik. Dan, dari situ, gaya aerodinamiknya kan berubah-rubah, berfluktuasi. Maka, si pesawat yang akan diproduksi harus diuji seperti itu. Pengujiannya mahal, itu salah satu sebab kenapa harga pesawat itu mahal. Baik, sampai situ ada yang ditanyai. Kalau tidak ada, kita masuk ke metode strukturnya. Oke. Yang awal tentu saja yang terbuat atau berbentuk truss. Kalau nanti pandemi ini berakhir, kalian bisa pergi ke hanggar atau nanti pada saat kalian praktek, setelah UTS, kalian bisa melihat di hanggar itu ada helikopter, helikopter aluet 2. Nah, tail boomnya atau struktur yang menghubungkan antara cockpit dengan tail rotor itu bentuknya seperti ini. Jadi, terdiri dari batang-batang logam yang disambung. Jadi, bentuknya pipa-pipa gitu, disambung-sambung, dan ini yang disebut sebagai truss type. Jadi, tipe truss. Tentu saja, ini kalau untuk pesawat fixed wing, adanya di pesawat-pesawat tadi, contohnya yang Louis Blayro tadi. Pesawat yang modern, sudah menggunakan semi-monocope. Apa bedanya monocope dengan semi-monocope? Gambar ini saya rasa sudah sangat mewakili. Jadi, gambar yang sebelah kanan ini, ini adalah monocope. Ciri-cirinya adalah dia hanya memiliki bulkhead dan former. Nanti kalian bisa baca pelan-pelan di PDF ini. Istilah bulkhead, former, kemudian ring, itu sebenarnya tergantung dari perusahaan pesawatnya atau industri, pelancangan pesawat, industri pesawatnya. Jadi, ada yang menyebut former, ada yang menyebut bulkhead, ada yang menyebut frame, ada yang menyebut rings, cincin, gitu ya. Oke. Tapi intinya, dia memang bentuk-bentuk seperti cincin seperti ini. Kemudian ditutup oleh skin. Oleh kulit. Kulitnya tentu saja terbuat dari aluminium paduan, aluminium ploy. Oke. Seperti itu. Kemudian, aluminium ploy tadi di paku keling atau di refet di sepanjang former ini. Seperti itu. Oke. Jadi, kalau digambar, ini membedakan former dengan bulkhead. Jadi, intinya bulkhead itu struktur yang lebih kuat. Kalau lebih kuat, tentu saja lebih berat, gitu ya. Baik. Bedanya dengan semi monocook adalah, di semi monocook, dia digunakan long run. Ini, long run memanjang. Ini kita, contohnya adalah fuselage. Selain long run, juga ada stringer. Stringer itu menghubungkan dua frame atau dua ring, gitu ya. Sedangkan long run menghubungkan frame yang lebih banyak. Karena emang long run itu lebih panjang, lebih kuat, tentu saja lebih berat. Sementara stringer itu lebih kecil, lebih pendek-pendek, dan lebih ringan. Baik long run maupun stringer, itu dibuat dengan cara ekstrusi. Jadi, logam yang dalam kondisi lelehan, dalam paduan aluminium, ya. Aluminium alloy, itu di ekstrusi, di, apa namanya, dibuat membentuk batang-batang panjang seperti ini. Jadi, ingat rel kereta api, nah, rel kereta api itulah contoh hasil ekstrusi. Jadi, bentuknya berbentuk profil, kalau rel kereta api itu ya profilnya seperti huruf I ya, dan dia panjang seperti itu. Jadi, bedanya untuk semi monocoque adalah penggunaan long run dan stringer. Fungsi long run dan stringer tidak lain adalah supaya fustusnya lebih kuat, lebih kaku. Coba bandingkan dengan ini. Kalian masih ingat kan, kalau bagaimana cara membuang botol air mineral, ya kan, dengan cara dipuntir. Nah, kalau bentuk monocoque kayak gini, dia tidak ada yang menahan puntiran tadi, kan. Jadi, persis seperti botol air mineral. Jadi, dipuntir tidak ada penahannya, ya langsung plenyok gitu ya. Oke, bahasa, apa namanya, ilmiahnya adalah buckling. Jadi, ini berisiko terhadap bending dan nanti juga berubahan buckling, juga risiko terhadap buckling. Nanti bisa penyok. Tetapi kalau menggunakan struktur long run dan stringer, maka dia lebih rigid, lebih kaku. Seperti itu. Itu perbedaannya, sementara skinnya sama. Jadi, paduan lembaran aluminum alloy itu dilingkupkan, kemudian di private, di sepanjang bucket ini. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyai. Selamat menikmati.